yaitul apun pake duit setengah ratus mawon nah ini satu sewa paham gak? jadi ini jenggo teketel jenggo teketel kudut diselah selah nih ngaji sotananantora nomor apa diwacoh? oke oh iya semua cotenan ini mumpung rio pake IPHR nah pasakake satu seket disiknya pokoknya singgelem maju duit sampe nikahnya tak ente pokoknya gue seronok sampeon lho lho mumpung rio dikoko pokoknya singgelem maju takkan praktek gelem tak takoi gelem atau sampeon tako duit sampeon yang tak entek nontonan bismillah bismillah alhamdulillah warahmatullahi mas doyo pangabun ini ini yang dipun bagi akan ini ikhul zikrul wudhu zikir-zikir yang dibaca ketika wudhu ini ini saya rangkum dari berbagai kitab dan yang ketinggalan dari kitab hidaya hidaya ini saya penduduk dari beberapa kitab yang lain ini jendengnya yang ngapalnya orang dua dua rake rake ini kita sampai ngapal nampak diring 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 salah satu bacaan ini mawan enten enten sinten pak yaidofir mpun apal pak yaidofir setunggal mawan maksudnya aku aku apal basuh wajah itu aku apal basuh tangan itu enten yang sampun apal ibu-ibu sampun bismillah yang sampun apal bismillah bismillahirrahmanirrahim jubi sakit dipun semak foto kopi nirin ini ku doa ketika membasuh kedua telapak tangan jatuh sakit ingin niat ini ingin ini sampun dibahas dipunt tarakan dipun terakan ketika membasuh kedua telapak tangan dengan fotokop ini bismillahirrahmanirrahim allahum mahfat yadi mimma asika kulliha ini ku artinya ya Allah mugi panjendengan jago tanganku lo saking maksiat-maksiat datang panjendengan terus ketika berkumur berkumur ni ku kemu Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wahusni ibadatik ini dunganya waktu dunga ini kita hati soalnya waktu kemu mungkin jeneng ini ucap nyiprat nyiprat dunganya ketika berkumur ini hati ya Allah semoga engkau menolongku untuk selalu berzikir kepadamu bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadah kepadamu doa ketika menghirup air ke dalam hidung Allahumma a'rihni ra'ihatal jannah Allahumma a'rihni ra'ihatal jannah ya Allah semoga engkau memberikan bau di hidungku dengan bau-bau surga ketika membahas wajah Allahumma bayit wajihi yaumma tabiat wujuh watas wujuh ya Allah mughi panjenengan maringi padang wajah hulo nalikane wajah wajah sami padang nalikane wajah wajah sami ireng binjing teng masyar ada dua wajah yaitu wajah yang terang benderang kalih wajah ingkang ireng mughi mughi kulonjenengan sedoyok kan tiba banyune wuduk ini wajah kulonjenengan teng masyar wajah bersinar Allahumma ketika membasu tangan kanan Allahumma Allahumma aktini kitabi biyamini wahasibani hisabai yasiro ini artinya jenengan ya Allah semoga engkau memberiku kitab catatan amalku dengan tangan kananku dan menghisap aku dengan hisap yang ringan jadi mbingjing nalikane teng yaumul kiamah kulonjenengan bakal diparingi kitab catatane amal diwi-dwi ono sing rimu nganggu tangan tengen ono sing rimu nganggu tangan giwo ono sing rimu nganggu ngurini geger sing paling celoko sing rimu nganggu ngurini geger mugi-mugi kulonjenengan nampi catatan amal kulonjenengan nampi nganggu tangan tengen lah ditu gak ne wak ya kulonjenengan masuk tangan oke ketika membasu tangan kiri Allahumma ya Allah semoga engkau mengharamkan rambutku dan kulitku untuk menyentuh api neraka ternyata kulonjenengan ini kuomong-omongan kalih Allah nalikane wudu ini ku mboten sekedar membasu tapi wudu ini ku omong-omongan kalih Allah kulonjenengan nyungun kalih Allah nalikane ngusap ngoten mawon ya Allah semoga engkau melindungiku rambutku kulitku dari sentuhan api neraka jadi wudu ini ku betul-betul dijiwai mboten sekedar ngusap-ngusap kluk-kluk-kluk tapi enten dungo-dungo singkedah nalikane ngusap kuping ya Allah semoga engkau menjadikan aku termasuk orang-orang yang mendengarkan ucapan-ucapan yang baik dan mengikuti kebaikannya jadi akhirnya gampang dituturi mudah mendengarkan ketika membasu kedua kaki Allahumma sabbit qodami alas siroti yaumatazillu fihil atudam ya Allah semoga engkau menetapkan delamaan kulo di atas sirot ketika banyak sekali kaki-kaki delamaan yang terpleset apa sirot ini ku kabar-kabare piroh rambut pitu dibelik dari pitu landep landep tinimbang pedang lunyune lunyue tinimbang tir utawin oli mugi-mugi nalikane kulonjenengan meliwati sirot ini kulonjenengan digampil ini Allahumma amin jadi ternyata wudhu mulai awal sampai akhir ini ku komunikasi kita dengan Allah tidak sekedar ibadah fisik tapi wudhu ini ibadah batin salah satu jamaah enten nopomboten pangabunten jujur ya jujur sing nalikane wudhu nungo najen boten nganggih bahasa Arab misalnya nalikane baso wajah masuk tangan dungo tapi boten nganggih bahasa Arab dungo sak dungo nungan nijengan enten apa boten enten sinton dungo sakit maju tersing dungo ini boten boten jujur mawan sing biasane nalikane boten kok nganggih bahasa wajah ya Allah moga-moga duit wajah masuk baso wajah kok duit wajah enten enten ibu-ibu enten boten bapak enten sing dungo pas baso wajah baso tangan enten winginannya raksampun diterang itu pun pun kalau jengah kenriin makai bahasa segedap segedap bismillahirrahmanirrahim wa ausilil maha ila mawdi itahzif ini tasik basuh wajah wa ausilil lana kakno sopo siro alma aing banyu ila mawdi itahzifi maring gonkerian wa huwa utawi tahzif ikuma perkoro yakta tukang biasa akan sopo anisa ufiro ufiro wangaton biasa akan tan hiyata syari yang ngilangi rambut anhu sangking tahzif wahua utawi tahzif ikuma perkoro baynarok siluduni yang dalam antarane sirai kuping ilazawiyatil pilingan pilingan termasuk bagian wajah ini kudum tahzif takdif pengen diterang itu yang dihargai wajah itu rambut sampai akhirnya janggut kuping pentil siji sampai pentil kuping dia ini dihargai wajah jadi semua harus terkena air termasuk yang dihargai tahzif tahzif itu orang waduk-waduk ini arep dari nganten biasa dikerik antarane pilingan karung sirai kuping jadi dik cara wang lanang apa ngerani mosa waduk dikodeng pokoknya rambut tipis sing wang pilingan ini kedah terbasuh lana wang botak pripun sing diharani wajah niku biasa tukul rambut berarti niki 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 botak niku napa botak wajib dibasuh boten ya sekiranya umpam mau tukul panggok ini niku wajib dibasuh saka dipahami nah makanya bagian-bagian niku waduk tahzif niku nang godek utawa beriwok niku jeneng nombotong niku niku godek niku niku godek niku niku manjatkankaleh nono godek sing tipis ono godek sing kandel wa ausilan nekakno sopo siro alma aing banyu ilaman abati syuri maring pirong gun cukuli rambut al arba 'ati kang bapak al hajib bayni rupani alis luru wa syarib nie lembreng seluru wal nitha billang ideb wal hine lani ati ati luru jadi jenggot ini ku kunti jenggot ini ku kunti jenggot ini ku nigi rambut antaranya jenggot yang ku kawitan sampai tukul rambut sampai jenggot berarti nigi nigi wajib terbasuh jenggot ini ku tipis wajib disela selani tipis ini ku kulitnya ketinggal tapi jenggot ini ku kandel kandel kulitnya mboten ketinggal ini ku mboten wajib disela selani tapi di basuh sekiranya empun dianggap terbasuh ya sempun tidak wajib terkena kulit airnya saya ketipahami gak ya yang contohnya tipis pun di gak ada yang berewok jenggot buatan berewok gak madep rono madep itu tipis kulitnya ketok yang kandel buatan ini buatan lebih berewok atau kayaknya ibu ibu buatan reman berewok atau oke kalau ingin berewok tapi buatan tukul kalau enggak pun lana ening wang wedok berewok haram 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 yang kukul rambut karena ini ku muskilat sesuatu yang jarang terjadi maka wang wedok yang gak ada berewok kandel sekalipun wajib wajib disela selani tapi insyaallah ini ku barang sing anngel tumibane barang sing jarang terjadi pun kelola jengakan wajib wajib opo'i solulma'i neka'akan banyu neka'akan banyu ilamana batis sya'ri tumakomareng kiroporong gancukli rambut minalih yati sangking jenggot al-khofifati kang tipis du nalakati pati du du jenggot kang ketol jadi alis wih kedah kenek brengos wih kedah kenek banyu kulitnya maksudnya hidup kulitnya kenek banyu ati-ati wih kedah kenek banyu jadi saat ini sore makanya basuh ini ku kedah di usap di basuh terus di usap soalnya apa? di bawah rambut ini enten kulit dan kulitnya di bawah rambut ini ku kedah terkena air hidup brengos ati-ati bagaimana nak jenggot? nak jenggot ini kenek tipis wajib ngeten wajib nyela-nyelani nek kandel wajib cukup ngeten cukup nopo ngeten wajib disela-selani jenggot yang tipis jenggot yang ketok kulitnya jenggot yang kandel jenggot yang ketok kulitnya aku lalu mengatakan seorang diri yang mengatakan di bawah rambut ini bahasa wajah mengatakan jendengkan yang ngapal itu kedauan, makanya kalau ambil dari beberapa kitab yang lain yang dunganya lebih pendek, ini dunga basuh wajah tapi jendengkan tinggalin nomor sekawan tulisannya Arab, saya tapi tulisannya Indonesia, walaupun jendengkan tinggalin nomor sekawan diwawah sarang-sarang pengganti kamu muka-muka gampang Allahumma Allahumma bayit wajihi yaumata bayaddu wujuhun watas waddu wujuh Allahumma bayit wajihi yaumata bayaddu wujuhun watas waddu wujuh sepindah malih, Allahumma bayit wajihi yaumata bayaddu wujuhun watas waddu wujuh yang buatan apal makin gak wuddu ini saya ditemplek ini tapi yang buatan di kamar mandi soalnya ini kata lafzul jalalah lafad lafad yang ada tulisan Allah Allahumma ini tulisan Allah makanya yang ditemplek ini yang wuddu yang saya liani jendeng yang nyobo makin jendengkan yang bayang basuh wajah karu moco buatan nopo-nopo buatan yang dihapal saya ditempel maka saya tidak wuddu tidak 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 ini keliru saya ditulis tek latin tapi insyaAllah saya mau sedaya ini Alhamdulillah saya ulah seorang fotokopimu kamu akan mengelembangin kamu saya mengelembangin fazem kamu 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 saya coba isi nomor sekawan nomor apa di wajah? bismillahirrahmanirrahim oke wajib yang mengatap yaitu wajib yang mengatap yaitu oh iya iya bisa mengatap yaitu ini mumpung Riau tidak ada ITHR nah pasah kakek satu sekedisnya ah pokoknya sing gelem maju duit sakmene kaya tak entek no pokoknya wajib serono sambon kok lho boten guyan kikoko pokoknya sing gelem maju tak ngon praktek gelem tak tako i gelem utaw samkan tako duit sakmene kaya tak entek nontonan mumpung Riau kalau makna niriin kersanin jenengan maka sakit ngerti arti ini wakulan mucah poso posiro inta goslil wajih nalikane baso wajah nalikane kulon jenengan wuduk baso wajah tidak hanya sekedar membaso wajah tapi diilmoni di dungane dungane pripun Allahumaduh Allah bayit muci mutihakan panjenengan wajih ing wajah ing sun binuri kakelawan cahaya panjenengan yaumata bayadu ing dalem nalikane dinane putih apa wujuhu awliya ika piro piro wajah ika kasih tuan wala taswit lan ampun ngirengah kentuan utaw wala tusawit lan ampun ngirengah kentuan wajih ing wajah ing sun bidulama ika kelawan piro pi kelawan piro piro wongkang zolimi panjenengan yaumata swaddu ing dalem nalikane dinane podo ireng apa wujuhu akda ika musuh musuh tuan jadi nalikane kulon jenengan basuh wajah ini kupas wayah air sudah menetes jenengan tengah atin dungo utawa di ucapki tenglisan Allahumma bayit wajihi yaumata biya ya Allah mughi panjenengan datosakan wajahku lo bersinar dengan cahaya panjenengan nalikane wajah-wajah kekasih panjenengan sami bersinar jadi mbincing tengah akhirat niku kamu lo niku enten sing wajahi bersinar wajah-wajah yang terkena air wudhu bersinar enten wajah yang kan gelap gulita yaku wajah-wajah wong seng ngalam dunya zolim musuhi Allah niku wajahi ireng mughi-mughi kulon jenengan kanti wudhu niki ya Allah mughi panjenengan maringi wajahku lo tengah akhirat bincing wajah ingkang bersinar katos bersinar wajah kekasih panjenengan wajah-wajah wali nih panjenengan ampun ngantos wajahku lo niki wajah ingkang ireng dateng panjenengan kaya ireng musuh-musuh panjenengan Allahuma amin yang boki buatan sakit moco yang sepuh-sepuh yang boki bukin sama moco pun bikin ngejowu bikin nopo-nopo bikin kudu harap tapi naikani wudhu kudu ada frekuensi ini nyembung dateng gusti nalikani mbak soh ajak mulanya wudhu niku aja ke susu wudhu kok Epek, 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 epek Waduh, iye Disempurna Belet Ya Allah Mugi-mugi wajahku Lalu ini Akhirat bersinar Ya Allah Kayak wajah Kekasih panjen dengan Ngoten Jadi ada komunikasi langsung Dengan Gusti Allah Tanda ini Bincang pak Teng masyar ini Cara ini bedanya Gampang Gusti Allah Ngisap ini Gampang Tandanya Wajah-wajah bersinar Ini wajah Seng bekas Terkena air Wudu Tapi Seng ireng-ireng Ternyiki Sumpen Bersinar Neng kono Ngu Seng moco Kau Ebre Wanya Nge Benjeng Wajah Jangan bersinar Amin Mas Seng Ini Ireng-ireng Bersinar Irengnya Wang Mumin Masya Allah Ngangen Neng Akhirat Niku Ngangen Bismillah Irrohman Irrohim Puan Kulola Ceng Agen Walah Tatruk Lan Ojo Ninggal Soposiro Ojo Ninggan Tahlila Lihyati Yang Nyelani Jenggot Al-Gati Fatih Kang Ketel Sing Teng Jopo Enten Nopo Boten Sing Jenggot Ketel Boten Enten Sing Teng Jerung Boten Enten Ibu Ibu Enten Sing Jenggot Ketel Boten Enten Kulola Kengen Praktek Lu Ngengan Sing Mogo Ngeriki Ngeriki Nah Praktek Nyelani Jenggot Jedengan Udu Beripun Kulola Boten Purun So Neng Akherat Jedengan Tikisa Kulola Kene Wong Ngaji Kok Sampai Nih Kira Jenggot Nih Ketel Nopo Boten Ketel Soalnya Nopo Nek Disawang Boten Ketinggal Kulete Nih Ketel Jedengan Selan Selan Jedengan Udu Beripun Udu Udu Basu Wajah Basu Wajah Nah Kan Namun Ngeteng Kedai Ngeteng Pak Jadi Setiap Jedengan Basu Cul Nge Jedengan Ata Sering Sepindah Mali Sepindah Mali Allahumma Bukai Apun Pakai Duit Setu Galatus Mawon Nge 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 Satu Sewa Paham Nge Jadi Jenggot Ketel Jenggot Ketel Kudu Disel Selan Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Harus Harus Bautun Mek Jenggot Ketel Ngetem Mawon Nikum Bautun Zah Kuduti Selah Selah Pun 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 Gelola Jenggakan Semangsil nuli baso sopo siro yadaka ing tangan siro aliumna kang tengen sumal yusro nuli tangan kang kiwo maal mirfetwa ini sertane sikut luruh ilain syofil adudaini tomukomareng setengahe lengan luruh faenlau hiliyata mengkosduni papaya sri janati ing dalam suargo ikuta belugu ikutu beliku neka akan apa khulyah neka akan mawal di al wudu ing piro piro panggonane wudu wakulan mucapa sopo siro inda gus inda ditinggali nomor gangsal fotokopi sing nomor gangsal tangan luruh tangan tengen kalih tangan kiwo batasane tangan bapak ibu niku mulai pucuk ujung jari sampe pertengahan pergelangan sikote kudu ketut sampe pergelangan adudain jadi setengahe lengan obobok pas oje di pas sikot tapi kudu sampe teko pergelangan setengah keranten opom benjing perhiasan perhiasan surga itu oleh Allah disempurnakan dimana wudu kita sampe disitu jadi ni jeninganek wudu sampe pergelangan tangan besok perhiasan surga itu sampe di pergelangan tangan ini Allahumma amin terus nalikane tangan tengen moco nomor gangsal jeningan tingali Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma 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 ini kita biami biami ni wakasini wakasini hisabai yashiro wahasibni wahasibni hisabai yashiro wahasibni hisabai yashiro nah ini kita takai duwi pak ngapunton ojo anggap jeningan waduh aku suge cah aku dikai duwi ojo ngunu anggepan barokah Allahumma amin ini saya ketahui satu cah eh satu eh satu satu rin satu rin wangga ijek u wakih pak ijek u wakih lah kula wawas artini rin maki bakdo kula wawas artini jeningan saget tangklet tentang bab wudu sinten engkang kepingin tangklet saget maju ojo din dereng pak maki kula terangakirin bakdo kula terangin nambih saget tangklet Bismillahirrahmanirrahim wakulan mucaposoposiro tekonti sampai kelari aku inda liyumna gini inda khosri liyumna Allahumma aktini Allahumma do Allah akti mugi paring panjengani ing sun kitabi ing kitab ing sun kitab catatan ing sun bi amini kelawan tangan dengan ing sun wahasib buatan wahasib ini ku enten bae wahasib lan mugi ngisab tuan ini ing sun hisab ben kelawan hisab yasiron kang gampang atau kang enteng bapak ibu bapak ibu narikani kulon jendengan membasuh tangan kanan ini kulon jendengan komunikasi kali Allah dungo kali Allah Allahumma aktini kitabi bi amini wahasib hisab yasiron hisab yasiron ya Allah mugi panjengan paring kitab catatan kulon binjing nganggi tangan tengen kulon ini ya Allah mugi panjengan ngisab kulon ya Allah dengan hisab ingkang gambil dengan hisab ingkang ringan ngoten jadi narikani basuh tangan ini kulon jendengan langsung matur datang Allah makanya sebenarnya tiang disikso Allah kali diparingi nikmat ini mulai tengg alam kuburni kumpun pirsah wong wong sing narikani binjing tengg akhirat nompok buku catatan amal sing catat amal kulon jendengan sintet nasmah rokep kali mati disamping niku enten malaikat malih sing bagian mangke maring ni enten satu ayat pak dan setiap manusia telah aku tetapkan buku catatannya di leher mereka dan besok di hari kiamat kitab itu akan diberikan kembali digelar malih makanya saurungi malaikat mungkar nangkir dugi kulon jendengan benjing tengg alam kuber saurungi malaikat mungkar nangkir dugi enten malaikat jendengan malaikat roihan sinten malaikat roihan itu malaikat sing dangu saurungi malaikat mungkar nangkir jendengan benjing ditangkleti jendenmu sapa fulan sampai ngerti aku sapa mungkar kenal nangkir malaikat nangkir mungkar mungkar menung so biasa eh fulan aku diutus karo Allah kongkong nyatet sampe yang nyatet apa amal amal apimu catatan mayit nangkir jawab kulombot gadah buku kulombot gadah polpen dijawab dirijimu seiki so nyatet morimu seiki kenek buku jadi biasane tiangka pundut niku dipocong diparingi pocong pocong niku dilepas mulai seiki sudah dibuku tapi ada pendapat yang lebih masyur pokoknya dikei polpen dikei buku kok nyatet diri mulai kue balek catat apa apimu jamaah apa apimu ngaji apa apimu dicuat ditaklet wes tolong sampun ileng-iling aja sampai ini keliwatan wes bak jangkot catat keelean pelintat pelintut buatan purun pelintat pelintut buatan purun digebrak catat hei malaikat rayhan kuloisin isin karus apa jaman kue ngalam donyong lakoni dosong lakoni elek kue raisin seiki kok isin catat langsung dicatat ngerasani tanggo ngendit ngendit wih nyolong duwe ewang terus nopo male nopo contoh contoh elek nonton apa masa mu lorodok ngerasani karung ngendit apa keplek jadi online terus apa pinjaman online niki setiap doso digebraki lama kemalek kateroikan niki nyeleksi ada buku yang bersinar ada buku yang gelap kulitah buku setunggal niki kata catatan api buku niki bersinar huruf-hurufnya memancarkan cahaya terus dilempit di kalung noneng gurune wakulla insanin alzamnahu to'irohu fi unuki malaikat mongkar nakir dah rawoh dugi ningali buku yang bersinar wis dangune yukarunggu yang yukarung maya seman roh buka apian tapi nek antarane doso buku niki gelap tempatnya gelap orangnya gelap malaikat mongkar nakir wis duduk kaya wis medeni jadi benjing tengah alam kubur mengertes benjing tengah akhirat buku niki diserahkan kita kitab panjenengan setunggal setunggal pertanyaan sangking jamaah putri monggo menawi wanten sing murun takut orang aku sing takok boten enten oke dereng enten apa boten wanten dereng enten panitia disedihani kertas karupolpen nak menawa pingin dicatat khusus hari ini dikeijeneng sing jalar menawi antan sing tanglet nggih monggo yang hingga kaktipun ikat mene kitab 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 luar kering dayan sebab kuyo sak dereng pun uj , hidah hidat nyata akan dite nopo mat kukum mak monggo monggo keng kaping tale antara sipon niat kali hat sin n الط terus mater sabtu wagi kemarin ada dua pertanyaan ada dua hal yang sebelum kita lakukan ketika kita membasuh yang pertama membasuh tangan sebelum kita mengambil air dengan air ini untuk mentahkekan supaya tangan kita betul-betul suci sampai tangan ini contoh seperti ini jambangan nah sebelum kita mengambil air dari situ lebih baik tangan ini dibasuh dulu sebelum tangan ini masuk soalnya dikhawatirkan ada najis kemudian sakbak danen ngotong pripun sakbak danen ini ku baru kita baru oleh mengambil air dengan tangan ini jadi zaman dien naik wudu ini ku buatan panduran tapi tangan dilebok noneng jeding nah sebelum tangan ini masuk kejeding ini tangan harus dalam keadaan suci sing nomor lorot tentang niat bagaimana gaifiyahnya niat niat niku kos du syek muktaronan bi awalil fi'li sing darani niat niku krentek keati dibareng no karu awal penggawaian ada pun nawaitul wudu alirof il hadasil asghori itu lafat niat bukan niat jadi jadi ngetan pak pas bayah peluk ngetan ini basuh wajah pertama ati njenin niat yang sun wudu krono Allah mpun sah ada pun kepingin arab peluk neng atini nawaitul wudu alirof il hadasil asghori ta'ala niat yang sun wudu krono Allah sah jadi sing darani niat niku krentek keati dibareng no karu kawitani penggawaian boten sebelum wujan ane sing praktek sin ten niku nama itu luto alirof il hadasil asghori wark lal kakak ini boten nampak nampak sing penting ati wayah tumibane banyuteng wajah ati krentek niat yang sun wudu jadi begini tentang air niku sifatnya zoninya banyuki suci mensucikan musyamas apa najis itu zoninya jendeng ane bok sawang kok ketoh eh resi api ya wih kena tinggu tidak harus tahkek diukur dengan alat buatan sifatnya zoninya misal ono kulino pangapun ten jaman bian itu jeding om toren neng duur seneng du toren toren tandon jaman jaman tandon kuding 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 di sedot ketika kita orang ngerti terus kita menggunakan wudhu ya biasa biasa wai maka itu tetap sah wudhu kita lah ngerti ngerti gak tiko saya karek rambut luh dalam hal itu sifatnya zoninya dalam sifat banyuiki suci mensucikan musyamas ditahkekkan atau sekedar prasangka sifatnya zoninya atau prasangka boten harus ditahkek sakit dipahami ya kerantan jendengan sing tangklet seket mawon nek pulau sing nunjuk satus nah wangga biye biye kok sing medu adu alah krok biye enten sing tangklet malih